Keinformasi lainnya pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus bayi di makan anjing yang menggegerkan warga Tanah Toraja Sulawesi Selatan. Dari hasil penyelidikan tim forensik, bagian tubuh bayi itu diketahui berjenis kelamin laki-laki. Tim Forensik Polda Sulsel memeriksa bagian tubuh bayi yang dimakan anjing di rumah sakit Laki Padada, Tanah Toraja Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan sampel DNA, diketahui bayi tersebut telah cukup bulan dan berjenis kelamin laki-laki. Tim Forensik Polda Sulsel juga memeriksa sampel lainnya untuk diperiksa di laboratorium untuk segera mengungkap pelaku yang tega membuang bayi tersebut. Sebelumnya penemuan jasad potongan bayi tanpa kepala menghebohkan warga Toraja Sulawesi Selatan. Jasad tersebut ditemukan dimakan tiga ekor anjing di sekitar rumah Indekos yang berada di Kelurahan Rante Kalua, Kecamatan Mengkendek. Dari Tanah Toraja Sulawesi Selatan, Cufrito Napa, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!